Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Ketemu lagi anak-anak Pada Pertemuan kali ini Anak Gimana kabarnya Sehat semua Alhamdulillah Bapak Ibu Guru Sehat semua Meskipun Dari Bapak Ibu Guru kemarin Pada Jumat kemarin ada yang Meninggal dunia Semoga Almarhum Yang meninggalkan kita semua Selalu diampuni Dosa-dosanya Dan amal ibadahnya semua diterima Ola'u subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah Anak-anak yang Untuk pertemuan kali ini Yaitu pertemuan Latihan siswa Tentang pengertian Benua Sebelum Dimulai Saya nanti juga akan Mengulas materi yang kemarin Terlebih dahulu Marilah Kita berdoa Sebelum Sebelum Belajar Jangan lupa Kita selalu Berdoa Sebelum Belajar Berdoa Mulai Lesai Anak-anak Masih ingat Materi-materi Minggu kemarin Yaitu Tentang apa Tentang Benua Apa Masih ingat Benua Amparan daratan Yang sangat luas Yang pada bagian tengahnya Bersifat ke Kering Bagus Benua Ada yang diuni manusia Ada yang tidak diuni manusia Manusia Benua mana saja Yang diuni manusia Masih ingat Apa Asia Terus Afrika Amerika Eropa Australia Australia Mana Anak-anak kemarin Benua yang Tidak diuni manusia Atau makhluk hidup Andaikan diuni manusia Hidup Tidak bisa tahan lama Yaitu Benua Antartika Antartika Ya Itu Tujuh benua Ada yang bilang Enam Ada yang itu Tujuh Kalau enam Berarti Amerika Utara Sama Amerika Selatan Jadi Satu Kalau tujuh Berarti disebut Jemuh Jemuh Proses pembentukan Benua Dari masa Kemasa Sekitar 225 juta Tahun yang Lalu Yaitu Dinamakan Pang Pang Terus Terias Pada 200 Juta Yang Lalu Lebih Berit lagi Yaitu Jura Pada 135 juta Yaitu Kapur Pada 65 juta Tahun Dan Sekarang Jadi Tujuh Benua Anak-anak Yang Selalu kami sayangi Langsung pada Gambar Lempeng-lempeng Bumi Nah Itu ada Lempeng Eurasia Lempeng Amerika Utara Lempeng Karibia Dan Berapa Lempeng-lempeng Yang lain Anak bisa Melihat sendiri Ini materi Saya hanya mengulas Materi-materi Yang minggu kemarin Sambil mengingat Sebelum mengerjakan Latihan Siswa Pada kali ini Posisi benua Di permukaan Bumi Benua Asia Benua Afrika Benua Amerika Baik Amerika Utara Dan Amerika Selatan Benua Eropa Benua Australia Dan benua Benua yang tidak Diuni makhluk Hidup Ini Asia Kita Anak-anak masih ingat Indonesia pada Benua Asia Asia mana Asia Tenggara Tenggara Bagus Afrika Benua Amerika Benua Eropa Australia Dan yang terakhir Benua Antartika Antartika Anak-anak Yang kami sayangi Ini Latihan siswa Yang harus dikerjakan Oleh anak-anak Dikerjakan Di buku tulis Jangan lupa Di atas kerjanya Dikasih nama Dan kelas Biar Pak Eru Ngoreginya enak Tetap di buku tulis Pada waktu Loring nanti Dikumpulkan langsung Ke Pak Eru Untuk sementara Hari ini Difoto Dikirimkan Langsung Jabri Pak Eru Yang kedua Yang pertama Bagaimana pengertian Benua menurut Para ahli Geologi Yang kedua Mengapa Akan terbentuk Ketika Lembeng India Australia Bertabakan Dengan lembeng Eurasia Yang ketiga Jelaskan tentang Teori Apung Benua yang Dikemukakan oleh Alfred Yang keempat Sebutkan Bukti Yang menunjukkan Bahwa benua-benua Di bumi ini Dahulunya Pernah bersah Bersatu Yang terakhir Jelaskan Yang dimaksud Dengan Pematang Tengah Samudera Lima Janana Tolong Dikerjakan Dengan Baik Dan benar Jangan lupa Selalu Belajar Rajin Apa Ada Kata-kata Yang jaring Dibawa Bukan anak Rajin Pangkal Pang Pandai Itu aja Anak-anak Jangan lupa Dikerjakan Di buku Untuk Tulis Jangan lupa Kasih nama Dan kelas Itu aja Anak-anak Semangat Belajar Terima kasih Tetap Jaga Kesehatan Dan Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh